Pak Awan Panjenengan seorang penjaga pantai ya? Nah ini kita kenalkan Pak Awan ini seorang penjaga pantai di sebuah pantai wisata di Jawa Tengah. Saya ingin tanya Pak, kenapa pada kondisi-kondisi tertentu Bapak sebagai penjaga pantai itu memberi peringatan kepada wisatawan pantai katakanlah supaya dia berhati-hati atau bahkan melarang untuk terjun ke pantai. Apa alasnya Pak? Alasannya gini Pak. Kita kan juga dilihat dari kondisinya air. Kondisi air Pak ya? Ya, bila mana kondisi air itu tidak memungkinkan untuk pengunduh. Kita juga prihatin, karena saya sebagai penjaga pantai, dan saya memberi peringatan kepada mereka memperingati, berhati-hati lah, jangan terlalu skrogoh. Bila mana gelombang itu pasang, semua pengundung dilarang bermandu. Itu pun saya sendiri pun sudah saya siapkan untuk rambu-rambu yang ada di dalam. Itu mungkin Pak Awan punya pengalaman, kenapa kok sampai memperingatkan itu barangkali pernah terjun ke air, terus melihat sesuatu laut misalnya, beribun, Mbak? Ya, ini suatu pengalaman saya, Pak. Karena saya sebagai pertarungan salapan tindakan pantai, itu sudah otomatis. Karena saya sebagai petugas. Di sini, ya bila mana pengunjung itu yang melewati silahnya bendera rambu-rambu itu mungkin saya tegur. Saya kasih peringatan. Berbahaya. Pernah misalnya melihat, oh terjun di laut kok, kondisinya seperti apa? Saya waktu latihan bersama dengan Pak Sarnat, saya orangnya itu tiba-tiba penasaran. Setelah saya penasaran, saya minta sama komandan, saya meminta turut terjun di bawah. Ternyata, orang tenggelam itu bukan istilahnya, apa orang renang itu bukan untuk andalan pandu renang, terus air dalam, dia panggil. Kalah dengan arus rasanya. Kalah dengan arus di bawah. Di bawah arus itu, antara pasur dengan air bersamaan. Bergulungannya bersamaan. Akhirnya mereka menimbulkan, kalau orang itu pernah itu, kejutan itu, mereka langsung bergulung. Ditarik dengan adanya arus dengan pasur. Jadi katakanlah ada anak bermain di pantai, itu pada saat dia tenggelam, keseret terus digulung, sama pasur itu maksudnya? Iya, itu selalu pasur itu bersama dengan adanya air. Bila mana anak itu sudah terangkap di dalam itu, mereka munculnya lagi agak lama, karena satu titik itu sudah mengeser. Di DKP itu, bila mana ada tenggelam itu, satu titik sudah mengeser mereka. Sudah mengeser dari DKP itu. Makanya mereka itu munculnya setelah arus itu kembali. Makanya kalau kita kedepannya arus, itu enggak masalah. Tapi mereka baliknya. Yang itu yang berbahaya. Yang sangat-sangat berbahaya. Apalagi di dalam mana air itu naik. Itu sangat-sangat bahaya. Dan mereka sendiri, mungkin namanya pengunjungan banyak, Pak. Nggak tahu dalamnya itu ada palung, enggak. Saya sebagai pendaga palung, kan sudah saya cek semua adanya dalamnya. Di air itu, oh ini bumbang. Berarti, oh ini untuk ini palung, berarti kalau aku memberi romba-romba harus satu boli. Jadi, yang itu bahaya kalau usia anak sekitar SD 3 atau 4 tahun, mungkin mereka terus terserahkan. Dan seringnya, yang ini, Pak. Ini yang di depan ini sebenarnya harus balik. Harus apa, Pak? Harus balik. Harus balik. Tapi mereka kan enggak tahu. Tapi kalau aku sudah tahu, Pak. Makanya kan orang anak itu yang usianya SD SD itu pasti kena di sini kalau air naik. Makanya saya kalau di sini kan lebih cenderung ke situ, Pak. Karena saya takut. Saya sendiri karena waktu air naik pun saya berlaku, saya kartun. Terus saya takut, oh ini bagi. Harusnya ini boleh kencang, harus balik. Jadi, ini kesimpulannya, Pak, Ibu, ataupun para wisatawan. Semua pengunjung. Bahwa kalau penjaga pantai itu memberi tahu, memberi peringatan itu, jangan disepelekan. Itu untuk kepentingan, apa, untuk kepentingan wisatawan juga, untuk keselamatan wisatawan juga. Nah, ini sekuelnya sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan rambu-rambu. Mungkin nanti saya akan tanya, Pak Awan, tentang rambu-rambu pantai. Kenapa para wisatawan harus mengetahui rambu-rambu dan benar-benar mentahati rambu-rambu yang akan di pantai. Oke, matul-matul, Pak Awan. Kepuluh lagi nanti, Pak. Biasanya kalau...